Halo brother, apa kabar? Gimana? Sehat? ATM masih dipegang sama istri atau udah dipegang sendiri tapi nggak ada isi? Sama aja ya Oke, di video kali ini gue akan membahas Toyota Yaris GR Sport Bukan GR Yaris ya, karena harganya jauh Kalau yang ini kebetulan harganya yaitu Rp280.000.000 Untuk yang 3 airbag, kalau yang 7 airbag itu Rp284.000.000 Jadi selisihnya Rp4.000.000 gitu Nah, kebetulan ini unitnya ada di Strido Toyota Karawachi Jadi kalau kalian yang deket-deket sini, kalian boleh lihat unitnya Atau mau test drive juga, silahkan datang aja ke sini Dan kita akan bahas aja dengan harga Rp280.000.000 Fitur apa aja yang udah dapat? Check this out Oke, pertama kita bahas dulu untuk di bagian depan dari Toyota Yaris GR Sport Dan untuk pass slip-nya sendiri dengan dibandingkan yang TRD memang nggak terlalu banyak Tapi untuk desainnya karena udah keren gitu, mau apa lagi yang diubah Lihat di bagian grill-nya dia menggunakan warna black glossy Dan ada sedikit warna krum di sebelah sini Ke bagian bawah sini dia bentuknya jaring-jaring Warnanya juga masih black glossy Dan bagian bawah ini ada body kit GR Sport-nya Dengan logo Toyota, kalau dulu itu kan TRD ya di sini Sekarang diganti jadi logo Toyota Kalau yang tipe di bawahnya itu nggak dapat body kit kayak gini Beda lah, beda tampilan Untuk di bagian headlamp-nya dia sudah LED multi reflektor Lampusannya dia belum LED Lalu ada LED light screen dan juga ada LED DRL Jadi dia DRL-nya itu akan nyala ketika rem parkirnya sudah turun Kalau rem parkirnya nggak turun, itu nggak akan nyala Jadi kalau misalnya kalian mau nyalain mobil Di basement, di parkiran itu aman, nggak akan ketahuan Nggak tahu mau ngapain di sini Oke, di bagian fog lamp di sini Ini dia sudah LED juga Terus untuk cover fog lampnya dia housingnya nih Warna black glossy dan keren banget gitu untuk bentuknya ya Sebenarnya untuk segi desain sih gue suka-suka aja dengan jaris ini Nggak ada yang perlu diubah lagi kata gue sih Karena udah keren banget Sekarang kita buka untuk kapasinya Nah ini di bagian ruang mesinnya Kita lihat bagian atasnya dulu nih Kapasinya dia sudah dicat sewarna dengan body Ini warna merah, jadi kapasinya juga warna merah Di sini juga sudah ada verdam Jadi udah bagus banget Dan untuk mesinnya juga dia sudah dikasih cover nih Dan bagian depannya juga nggak terlihat kopong Karena ada covernya juga sebelah sini Kalau untuk mesinnya dia sudah menggunakan mesin bensin Berkapasitas 1500cc Dengan maksimal powernya di 107 PS pada RPM 6000 Lalu untuk maksimal versinya dia di 14,3 kgm Di RPM 4200 Nah ini outputnya sama dengan di Pelos yang baru Tapi karena ini mobilnya lebih kecil dan juga lebih compact Otomatis dia tenaganya akan berbeda Untuk transmisinya sendiri dia menggunakan transmisi CVT Jadi 7 percepatan untuk yang Matic Kalau yang manual 5 percepatan Penggeraknya pastinya penggerak order depan lah Karena headback Oke kita ke bagian samping aja Nah di bagian samping dari Toyota Yaris GR Sport Kita lihat bahwa bentuknya ini terlihat compact gitu Dibandingkan dengan mungkin generasi Yaris yang tahun 2014 itu kan Agak sedikit panjang Kalau ini nggak terlihat lebih compact Dan tampilannya juga keren Untuk peletnya sendiri dia menggunakan ring 16 Dengan two-tone color Dia warnanya ada machining dan juga warna grey Untuk ukuran bannya dia di 195x50 Dan untuk pengeremannya di depan dia sudah menggunakan cakram Dan rem belakangnya juga dia sudah menggunakan cakram juga Kalau yang GR Kalau yang di bawahnya Dia masih trombo rem belakangnya Terus pengeremannya dia juga sudah dilengkapi dengan ABS Sudah dilengkapi dengan EBD Dan brake assist Jadi sudah lengkap untuk dari sistem keamanan pengereman Di bagian spion Dia sudah auto retrack Lalu dia juga sudah elektrik Dan disini dia ada lampu sen ya Tapi dia belum LED nih Masih bohlam biasa untuk lampu sennya Masih sangat Ketinggalan tidak ada kamera untuk view 390 derajat Karena memang mobil kecil jarang banget yang pakai fitur tersebut Lalu tidak ada fitur blind spot monitor juga Karena memang dia tidak ada fitur TSS Atau Toyota Surah Seri Disini untuk handle pintunya Dia tidak ada smart entry Kalau yang di pintu driver Dia ada smart entry Dan model smart entrynya Dia model tombol hitam Kayak tompel gitu lah Lalu ke bagian bawah Dia ada body kit GR Nah ke bagian bawah sini Terus ada stiker GR juga nih Sebelah sini Kalau yang tipu di bawahnya Dia tidak dapat body kit Nah di bagian belakang Tampilannya juga terlihat keren ya Wow Maco Bagian atas dia juga ada Suck pin antena Lalu disini dia Ada rear spoiler Kayak Batman gitu bentuknya Sampingnya dia sewarna body Di bagian tengahnya dia berwarna black glossy Ada logo Toyotanya Lalu high mode stop lampnya dia ada di dalam Tidak ada di spoiler Karena yang tipe G itu Tidak ada spoiler Lalu di bagian kaca dia sudah dilengkapi dengan rear depoger Jadi kalau berembun kita tinggal Nyalain aja depogernya Wiper ada Disini warnanya black glossy nih Di bagian tengahnya Dengan logo Toyota Chrome Lebih kecil dari yang di depan Lalu disini untuk rear lampnya Dia sudah nyala Sampai kesini Dan untuk rear lampnya dia sudah LED Lampu sennya dia belum LED Lampu mundurnya dia sudah LED juga Lalu disini ada logo Yaris Disana juga ada logo GR Sport Disini ada kamera mundur Yang sudah ada garisnya untuk kamera mundurnya Lalu ada rear sensor parkir Dua titik Dan dia sewarna dengan body Jadi keliatannya bagus ya Gak kayak tompel Lalu disini Bagian bawahnya dia ada body kit Kayak diffuser gitu tuh Ban serepnya gak di kolong Pasti di dalam bagasi kita buka bagasinya Oke di bagian bagasi Disini ada sebuah separator Pemisah Jadi kalau misalnya bagasinya keangkat Ya separatornya keangkat Otomatis barang-barang ini akan Tumpah ke depan Gue gak ngerti Kenapa bisa keangkat sampai kesini ya Oke untuk bagasinya luas Karena memang dia Untuk lima orang Bentuknya juga agak panjang Dan pastinya bagasinya akan luas Lalu disini di bagian bawahnya Ada ban serep yang sudah full size Sesuai yang terpasang Ada toolkit-toolkit juga disini Gak terlalu rapi sih Sebenernya peletakan dari toolkitnya Tapi cukup lah ya Kita gak usah naruh-naruh toolkit Di bawah jok Oke sekarang gue berada di bagian interior Dari Toyota Yaris GR Sport Nah secara tampilan keseluruhan Ini dia didominasi dengan warna hitam Dari bagian dashboard Dia warna hitam Akhirnya sih disini dia masih plastik Plastik Gak ada soft touch-soft touchnya ya Disini juga plastik Dan ini ada aksen warna grey gitu ya Di bagian samping-sampingnya sini Tengahnya dia ada black glossy Di bagian sini juga plastik Door trim warna hitam Ini plastik Cuma di bagian armrestnya aja Dia kulit dengan jahitan-jahitan Berwarna merah asli jahitan-jahitannya Oke lalu di bagian jok Dia menggunakan material Fabric Dan dia ada kombinasi warna hitam Dengan merah garis-garis gitu Ini tampilannya sama persis Dengan Toyota Yaris Dari tahun 2014 sampai sekarang Bentuk joknya sama gitu Model joknya sama kayak gini Gak ada perbedaan kayaknya So, oke lah Oh iya di bagian armrest dia juga Gini nih Sudah kulit Untuk yang GR Sport Ada jahitannya juga Untuk joknya sendiri Bisa diatur secara sliding Pastilah Dan reclining sudah Dan yang penting ada high adjuster Karena mobil ini Vision kedepannya itu sangat rendah High adjuster ini sangat penting Untuk orang yang memiliki tubuh pendek Kayak gue contohnya Lalu untuk Setirnya juga Bisa diatur secara tilt Wah Gak bisa teleskopik Perasan dulu bisa deh Gak bisa ternyata Oke Ini cuma tilt aja Belum teleskopik Begian setirnya sih Dia udah keren ya Dia sudah menggunakan jahitan-jahitan asli Dengan warna merah juga Sama jadi jahitan-jahitannya Kayak di jok saya Sama kayak di door trim Dan dia sudah menggunakan material kulit Lalu di sebelah kanan Di sini ada Steering suite Untuk mengatur MID Ini untuk mengatur head unit Nah di bagian belakangnya Dia ada Paddle ship Nah kalau kalian suka Ugal-ugalan Silahkan kalian Menggunakan mode manual ini Dan untuk lampunya Sini sudah auto Dan untuk Sebelah kiri Pengaturan wiper Nah untuk bagian Spindometer nya sendiri Jadi dia belum TFT Kayak Rice Dan Velos Jadi harusnya dia sudah Sama lah Minimal kayak mereka Dan dia menggunakan Layar MID Berukuran kurang lebih 4 inch Untuk tampilannya Dia bisa Trip A, Trip B Konsumsi BBM Bisa matikan juga Untuk echo indikator Di sini Lalu ke sebelah kanan Sini dia Ada engine startup Dan dia juga Di bagian bawahnya Ada tombol untuk Mengatur leveling lampu Jadi kalau mau Ditinggiin Pencahayaannya Bisa direndahin Juga bisa Ada tombol untuk Mematikan Vehicle Stability Control Karena sudah ada Fitur tersebut Ada tombol untuk Mode berkendara Nah ada Eco mode Dan ada Port Sebelah sini Kalian mau mode mana Silahkan dipilih Di bagian tour team Dia ada Power window Yang auto Hanya di bagian driver Lalu ada Window lock Ada power down lock Untuk pengaturan Spion juga Ada di sebelah sini Untuk head unitnya Dia berukuran 8 in Dan dia ada Pengingat tanggal Biasa kalau Pertama kali dinyalakan Untuk pengaktifitasnya Dia ke handphone Sudah ada Miracast Dan sudah ada SDL Dan ini tampilan Layout di bagian tengah Sini warnanya Black gloss Lalu untuk Di bagian AC Dia sudah Auto climate Pengaturannya sudah Digital Modelnya Tombol PC Kayak gini Jadi tidak terlalu Susah ketika kita Mengatur AC Ketika lagi Mengemudi Lalu di bagian bawah Ada dua buah Battle holder Di bagian depan Sebelah sini Untuk Tuas transmisinya Ini yang automatic 7 percepatan Yang tadi gue bilang Dan dia bisa Mengatur ke mode manual Juga dari bagian Tuas transmisi Handbrake disini Belum elektrik Masih mekanikal Disini ada power outlet Tidak disini ya Power outletnya Taruhnya di sebelah sini 12 pop 120 watt Ini Konsol tengahnya Dia kecil banget Paling muat Buat botol Botol Minuman kecil Sebelah sini Dia Laci penimbangannya Ada dua layer Dan dia sudah Soft opening Untuk bukanya Di bawah ada Apart Nah ke bagian atas Lampu kabinnya Dia belum LED Masih warna kuning Sini ada Sun visor Belum ada lampu Tapi sudah ada kaca Sebelah sini ada Sun visor juga Sudah ada kaca Tidak ada lampu Sini sudah Dynamic view juga Untuk spion tengahnya Hand grip Di sebelah driver ada Dan disini Juga ada nih Untuk hand grip Jadi sudah lengkap Dan untuk seat belt Dia sudah adjustable Jadi bisa diatur Tinggi rendahnya Lalu untuk Dari keselamatan Dari Toyota Yaris GR ini Selain tadi Ada airbag Airbagnya ada dua pilihan Ada yang tujuh airbag Ada yang tiga airbag Ini kebetulan yang tiga airbag Kalau yang tiga airbag Itu letaknya disini Kiri kanan Istir Sama di bawah lutut Nah kalau yang tujuh airbag Ada tambahan di passenger Disini Disamping ya Hill start assist Dia sudah ada juga Jadi kalau kita lagi berhenti Ditanjakan Mustar up lagi Kita gak akan Mundur lagi Kalau ada fitur tersebut Lalu ada stability control juga Dan yang tadi gue jelaskan Ada ABS EBD Brake assist Serta ada ISOVIC juga Untuk di mobil ini Jadi standar lah ya Untuk keselamatannya Karena belum ada fitur TSS Kalau ada fitur TSS Lebih mantep lagi Dan harganya Jangan terlalu Naik banyak Cukup segini aja Rp280 jutaan Oke di bagian depan Itu aja Kita lanjut ke baris kedua Oke di baris kedua Dari Toyota Yaris GR Sport Nah ruang kabinnya ini Luas Untuk tinggi badan gue 160 cm Ini legroomnya juga Luas tuh Masih banyak Yang lebih tinggi pun Gue yakin Masih mendapatkan Legroom yang Luas Headroomnya Dia kurang lebih Satu Dua tangan lah Dua tangan Gak pake jengkal ya Ini dua tangan aja Jadi cukupan lah Untuk headroomnya Gak terlalu Gede banget Karena mobil ini pendek Ada hand grip juga Di atas Lampu kabin Di bagian tengah sini Dia masih belum LED Seperti yang tadi gue bilang Dan di baris kedua ini Dia ada tiga headrest Jadi buat tiga orang Memang Dia tidak bisa dijadikan Armrest ya Untuk di bagian tengahnya Dan dia juga ada Tiga seatbelt Three point Yang tengah pun Dapat three point Di bagian sini Rata lantai Gak ada Power outlet Untuk ngecas Di baris kedua ini Sangat pelit sekali Ya Untuk jaris GR Sport ini Lalu untuk di bagian door trim Dia juga Modelnya sama kayak di depan lah Untuk armrestnya aja Yang kulit Yang lainnya Modelnya plastik Di bawah ada Battle holder Satu Ada speaker juga Kurang lebih kayak gitu aja sih Untuk di baris kedua ya Oke Itu aja pembahasan dari kita Untuk Toyota Yaris GR Sport Untuk kalian semua yang belum subscribe Mohon di klik tombol subscribe Karena gak ada ruginya Sama sekali Kalau kalian klik tombol subscribe Di like juga videonya Di share juga ke teman-teman kalian Melalui media sosial kalian Dan komentar juga Sebanyak-banyaknya Di kolom komentar Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye 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 bye